CEO Lion Air Group Edward Sirait mengaku pihaknya harus berdiskusi dengan pendiri maskapai Rusdiki Rana untuk mempersiapkan berkas pembatalan pesanan apabila Komisaris Utama betul menginginkan pembatalan pesanan pesawat Boeing 737 MAX Series senilai 11 miliar dolar Amerika. Manajemen Lion Air Group direncanakan membahas pembatalan ini di akhir bulan Desember bersama dengan Komisaris Utama Perseruan. Edward Sirait menjelaskan apabila sudah ada sikap resmi terkait rencana pembatalan pemesanan pesawat Boeing pihaknya dipastikan memberikan penjelasan ke Boeing dan masyarakat karena hingga saat ini manajemen belum memiliki sikap resmi. Adapun pengiriman empat pesawat Boeing untuk tahun 2019 tetap berjalan namun untuk pengiriman di tahun selanjutnya masih akan dipertimbangkan apabila sudah terdapat sikap formal terkait pembatalan pemesanan. Sebelumnya beredar pernyataan dari Komisaris Utama sekaligus pendiri Lion Air Group Rusdi Kirana bahwa dirinya merasa dihianati pihak Boeing terkait kejadian kecelakaan pesawat Lion Air JT610 PKLQP di perairan Karawang, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Pihaknya mengaku sedang mempersiapkan berkas pembatalan pemesanan pesawat ke Boeing senilai 11 miliar dolar Amerika. Terima kasih telah menonton!